Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi nih sama saya John Itung Baiklah teman-teman, disini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya reset untuk HP Xiaomi Dan di tangan saya ini adalah Xiaomi Redmi 8A dan ini mewakili HP-HP yang lain ya Nah sebelumnya disini kalau Xiaomi itu ada Mi Cloud atau akun Xiaomi itu harus dikeluarin dulu Takutnya nanti ketika kamu selesai reset dia akan meminta akun Mi Cloud atau akun Xiaomi atau akun Mi ya Nah baguslah kalau kamu ingat email dan sandinya apabila tidak ingat itu yang jadi permasalahan Intinya disini kamu harus keluarin dulu Mi Cloud atau akun Xiaomi kamu ya Nah itu ada disini akun Mi Nah kebetulan saya ini tidak memasang akun Mi atau tidak login ke akun Mi Maka disini tidak ada yang harus dikeluarin Nah jika kamu sudah masuk ke sini, kamu harus keluar dulu ya di akun Mi ini Nah kemudian kalau sudah keluar kita ke tentang perangkat ya atau tentang ponsel atau tentang telpon Nah ini Oke by the way Xiaomi Redmi 8A ini termasuk keluaran yang baru ya Meskipun sekarang sudah ada Redmi 9A ya Oke disini kita ke versi MIUI yang ini Kita ketuk beberapa kali sampai ada pop up sekarang Anda adalah seorang developer atau pengembang Nah kalau sudah kita ke kembali Coba kita scroll ke bawah Setelan tambahan Nah disini opsi pengembang atau developer mode Nah ini tidak akan ada Sebelum kita ketuk beberapa kali versi MIUI nya seperti yang saya contohkan tadi Nah kalau sudah kita pilih opsi pengembang Nah disini kita aktifin membuka kunci OM ya disini Nah maka dari itu ini akan apa ya Nanti ketika hidup ini tidak akan meminta akun Google Intinya kita membaipas akun Google langsung disini Apabila kamu ingat akun Google yaudah gak usah melakukan cara ini Tapi apabila kamu sudah lupa akun Google kamu email dan sandi kamu Kamu harus melakukan atau mengaktifkan OM terbuka kunci seperti tadi Kita gambar polanya Ya kita aktifin Nah itu gunanya supaya nanti tidak meminta akun Google Nah akun Google itu ada disini Nah John itung sell at gmail.com Nantinya kamu harus memasukkan email dan sandinya Apabila kamu lupa yaudah pakai OM terbuka kunci tadi Maka dia tidak akan meminta akun Google lagi guys ya Nah kemudian tentang telpon Nah disini ada cadangkan dan reset ulang Yang ini Ya by the way foto video semua harus di backup Karena ini akan menghilangkan semua isinya termasuk kontak Ya tapi kalau kontak kamu tersimpan di SIM card Atau foto-foto kamu tersimpan di memory Itu tidak akan hilang Tapi ada baiknya kamu lepas dulu SIM card atau memory card jika ada Nah kayak gini Kita lepas dulu semua Jadi kontak yang ada di kartu sini Dia akan selamat Karena sudah dilepas ya Nah kalau sudah Disini Nah hapus semua data reset ke pabrikan Oke Nah reset ponsel Kita gambar pola yang pernah kita buat Iya Kita tunggu saja Ini Kembalikan ke setelan pabrik Akan menghapus seluruh data telpon Anda Oke kita tunggu saja Oke berikut Oke Oke Dan dipastikan baterai kamu lebih dari 50% Takutnya nanti ketika ini melakukan reset Akan mengkonsumsi daya yang lumayan sangat gede Nah ini ada 65% Ini cukup lah karena baterainya ini 5000 mAh Oke guys Kita tunggu saja Maka ketika ini hidup Tidak akan meminta akun-akunan lagi Seperti kita membeli HP baru pertama kali Nah ini saya akan percepat untuk mempersingkat durasi yang ada guys ya Karena proses reset ini memakan waktu sekurang-kurangnya 3-5 menitan ya Oke saya percepat dulu Oke selamat menikmati ya udah selesai mereset waktunya sekitar 4 menitan dan disini udah muncul MIUI 11 ya oke nah disini kita next atau tanda panah kesana kita kesana lagi kesana arahan ke kanan sana kita tunggu saja ini prosesnya guys oke disini ada lewati iya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian penggunaan dan kebijakan privasi next lewati tahap ini next bisa ngga ini oke akun google nya udah terlewati secara otomatis kita tunggu saja ini sepertinya harus connect ke jaringan dulu ya sepertinya sih coba kita connect ke jaringan dulu ya kita tunggu saja sudah terkoneksi dengan jaringan wifi ya nah ini lewati tahap ini coba next ya nah ini oh udah bisa kayaknya nih MIUI 11 guys ya sampai jumpa iya next oke dan akhirnya udah kebuka HPnya tanpa meminta akun-akunan lagi guys ya Nah tuh masih loading proses loading HPnya dan datanya sudah bersih sebagaimana kita membeli HP baru pertama kali tidak ada akun-akunan dan selesai sudah kita mereset cukup gampang simple dan sederhana baiklah mungkin demikian saja video kali ini jika ada yang belum paham silahkan berkomentar jika ada pendapat lain pun nyatakan di komentar baiklah semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya saya John itung see you the next video my brother